Sebenarnya sih biskurit itu sebenarnya masih belum keluar Paling nanti kalau ada uang dari beberapa yang udah saya kumpulkan Tapi itu gak banyak usaha, jualan usaha ini belum tau Alhamdulillah lebih baik sih rumah udah Proses pengecepan semua udah lancar Ya mungkin nanti progres udah jalan 70%-an lah, jadi tinggal ya nanti pengisian furniture dan lain-lain Tapi lantai atas kenapa belum dipasangin lampu? Ya lagi pula kan listrik dari PLN 900 watt Kalau untuk semua mencakup kayaknya boros juga Jadi hanya yang di ruangan ditempatin aja gitu, gak perlu semua Tapi sedikit tanggapan kamu soal banyak warga yang dateng Kayak hiburan sendiri, foto-foto rumah gitu Ya itu aku sih sebenarnya gak masalah Selama itu aku cuman pesen ke tetangga-tetangga sekitar Karena keramaian mengganggu lingkungan juga Mulai dari sampah ke bisingan takutnya mereka terganggu gitu Ya paling, kalau aku sendiri gak masalah Cuman kembali ke lingkungan nanti kan mendapat tanggapan negatif Jadinya gara-gara ini nanti jadi rame Tapi belum ada teguran dari RP atau dari PLN? Enggak sih, alhamdulillah lingkungan positif Cuman itu aku ngewanti-wanti antisipasi aja nanti Takutnya suatu saat ada omongan yang gak enak Oke, ada lagi guys? Terima kasih Tika Berhenti kok enggak, makasih Wah udah lama pohon mah cuman gak tau Tapi udah lama aja Tapi nyangkut di pager gimana ceritanya? Ya itu mungkin tembus kan dia Lawasan dari si pager gitu Tapi nyangkut di pabel listrik? Enggak sih, aman Berarti pohon udah ngedipotun dari tahun jatuh? Enggak, aku gak ingat pasti cuman udah lama Sempet ada kesulitan gak sih kemarin pes motong bro? Gatau, kemarin terkait-kait pes peson motong Saya setayahnya sih lancar-lancar aja sih muda-mudanya Enggak ada masalah Dari kedua, sedikit soal yang koin emas itu apa yang ngedi? Itu hoax atau smoker Koin emas yang mana ya? Yang ketemu di dapur? Dingit dapur? Oh, kayaknya hoax Soalnya gak ngerasa ada nyimpen barang-barang mas Tapi update sedikit dong soal rumah hari ini Tentangannya sih lancar Mungkin dalam nanti dilanjutin sama pesu gitu hari ini banyak sekali bantuan gak hanya hari ini sebenernya dari yang lalu-lalu udah banyak bantuan yang paling mengucapin kemulikasi ke mereka udah ngebantu tadi gue udah datang dari Perimu memberikan sembako ya mereka memberikan sembako ke pas saya terutama ke tempatan gitu tapi Tiko kamu gak ada rencana ke lu? gak ada Tiko udah ada perubahan nih sekarang Tiko nanti kok masih tetap jadi security atau memang udah beralih ke tempat youtuber atau apa? sekarang masih sebenernya sih di security itu sebenernya masih belum keluar paling nanti kalau ada uang dari beberapa yang udah saya kumpulkan mungkin pengen usaha jual-usaha ini belum tahu tapi merambah youtuber juga atau gak? gak aku gak ada keinginan untuk jadi youtuber kemarin katanya ada demo kreventasi mobil oh itu gak ada dari mana itu ya Tiko katanya udah dibikinin youtube ya? youtube aku emang udah punya cuman emang gak gak pernah aku isu udah lama aja kondisi mama update nanti Tiko? alhamdulillah tertentangannya bagus semua sampai sekarang juga mama udah normal lagi dari masing-masingnya ngomong gak bisa komunikasi lah cari perasaan katanya udah mengingat hau-hau ya untuk tetangga-tetangganya yang lain masih ingat memang jadi masih pada saat penyemukan kemarin masih ingat si asin berarti ingatannya udah mulai pulih kemarin iya memang kondisi ingatan sih misalnya gak masalah cuman emosi sama ininya halusinasi Tiko sedikit soal tas yang dibawa mama itu isinya apa sih? aku gak tahu cuman kalau tas itu mungkin ya mama kan suka kosmetik gitu ada kosmetik dan macam selain itu aku gak tahu jadi aku ngeberesin cuman yaudah masuk-masukin karung aja tapi itu Tiko gak pernah buka dari awal sampe kemarin aku itu gak berani nanti mama aja ngecek gitu sendiri gitu tapi Tiko sempat jadi kontroversi juga kamu beberapa kali tidak mau kantin ini kenapa sih banyak yang menghasut atau mau judge enggak itu keinginanku sendiri karena memang sebenernya aku tidak pengen apa ya begini disorot banyak publik itu sebenernya bukan keinginanku juga karena agak sedikit kurang nyaman ya ruang lingkupku ruang gerakku agak sempit jadinya jadi itu memang keinginanku sendiri makanya aku minta tolong ke temen-temen juga nanti kalau udah ya mungkin wawancara atau apa aku gak bisa karena pengen istirahat aja Tiko alasan kenapa kurang nyaman kayak gitu tuh? bukan kurang nyaman jadi lebih kayak ya aku mau kesana kemarin itu gak ada privasi jadi kesana kemarin itu dapet perotan gitu jadi kurang sekali tapi sempat stres gak sih? sempat sakit apa-apa gitu? alhamdulillah sampai sekarang sih enggak sih ya cuma ya kalau merasa lelah mungkin tapi kalau sempatnya sakit apanya enggak tapi temen-temen akan menemani sampai kapan? mungkin nanti setelah mamah dan rumah bisa mamah pulang dan rumah bisa tempatin dengan nyaman dan mungkin mereka akan berhenti untuk disini dan tidak laku berdua disini sama mamah gitu Tiko maaf dari pihak sana? sudah damai ayo ayo ayo